Restoran Sederhana berdiri pada tahun 1972, pendirinya Bapak Haji Bustamam yang awalnya dari pedagang kaki lima, terus berlanjut di rumah makan kecil dan terus berkembang-berkembang menjadi restoran sederhana. Beliau mengempatenkan restoran sederhananya 1997, cabangnya di Indonesia itu kurang lebih dari 200 restoran, sedangkan di Sulawesi Tenggara ada dua yaitu di MTK dan Kemaraya. Kekuatan yang kami miliki pertama kami siap saji, siap saji itu dalam arti enggak nunggu lagi, jadi pas customer itu duduk kami langsung menghidangkan makanannya, jadi customer itu dihidangkan dengan aneka ragam makanan yang kami punya, jadi mereka bisa memilih, jadi tanpa harus lagi melihat buku menu dengan sistem pembayaran yang apa yang dimakan itu yang dihitung. Kami mengikuti protokol yang ada, kami menyediakan wastafel di depan restoran, yang kami menganjurkan pelanggan sebelum memasuki restoran tersebut, diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu, mengukur suhu sebelum memasuki restoran. Dan pegawai sendirinya kami menyuruh memakai masker. Fasilitas yang kami sediain di restoran sederhana, pertama kami menyediakan lantai dua, di lantai dua itu ada musola, terus kami punya lesehan, lesehannya terdapat di outdoor, jadi kalau misalnya anak-anak juga mau main, bebas, kalau ada juga ruangan VIP untuk customer yang mau rapat dulu sebelum makan, kami juga menyediakan musik untuk para customer yang mau request musik, atau bernyanyi bersama keluarga, kami menyediakan fasilitas tersebut. Kami menyediakan delivery order, jadi bisa mesen via telpon, langsung menelpon, atau lewat Instagram, bisa juga, atau misalnya lewat Gojek atau Grab. Himbaan kami kepada masyarakat, jangan takut untuk datang ke restoran sederhana, kami sudah menyediakan protokol yang ada mengikuti peraturan pemerintah dan SOP yang kami bertanggung jawabkan nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!